Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh jadi rekaman pertama saya. Yang insya Allah diunggah di Youtube. Tapi saya bukan Youtuber. Tidak ada bakat soalnya. Saya ditemani dengan Khamsyahur Rahman. Salah seorang sejarawan yang mulai melejik namanya di Pontianak. Beberapa kali pertemuan dengan beliau ini saya tahu informasi tentang rencana dari Bang Khamsyah kita ini untuk akan sedang menyusun buku yang bertajuk daerah istimewa Kalimantan Barat. Saya ingin tanya-tanya seputar informasi beliau. Sebelum buku itu tersajikan kehadapan kita semua. Baik masyarakat penggemar buku di Kalimantan Barat atau di Kota Pontianak. Mudah-mudahan saya Indonesia bisa ikut mempelajari tentang sejarah DIKB itu. Oke, Bang Khamsyah. Apa DIKB ini? Tentang DIKB. DIKB. Eh, langsung ya. Langsung ya. Ya lah, mohon maaf nih Pak Balang. Ini kan bicara DIKB ini kan bicara tentang skripsi saya. Saya tuh dari tahun 2013 sampai tahun 2014 melakukan riset tentang DIKB. Karena DIKB itu kan saya terinspirasi dari peran salah seorang tokoh kalbar namanya Sultan Hamid. Jadi itu di kalangan mahasiswa pendidikan sejarah, dosen atau institusi tempat saya kuliah itu kan. Selalu memperbincangkan tentang nama Sultan Hamid II. Jadi saya mulai berencana untuk mencari sesuatu yang agak berbeda dari cerita-cerita yang bergulir di kalangan mahasiswa atau dosen. Biasanya kan ada dosen-dosen atau mahasiswa cerita tentang Sultan Hamid II itu kan mengenai lambang negara. Bahkan ada yang bisa dikatakan kontroversi APRA. Bagaimana ceritanya Sultan Hamid II bisa masuk penjara sampai belasan tahun. Makanya saya cari yang agak berbeda dulu. Ternyata saya jatuh hati ke cerita Sultan Hamid II mengenai daerah istimewa Kalimantan Barat. Itu saya fokus di situ sampai selesai skripsi saya tahun 2014. Sampai sudah saya berencana untuk membukukan begitu. Tapi tidak mentok-mentok skripsi itu langsung saya bukukan. Karena kan mesti ada kerangka tulisan yang enak dibaca oleh kalangan masyarakat nantinya. Kalau skripsi itu kan kaku gitu. Mulai dari pendahuluan, hipotesis sampai isi penutupnya itu kan kaku. Makanya saya bicarakan rencana membukukan DIKB ini. Insya Allah kalau enggak bulan ini, bulan depan, atau bulan-bulan depannya lagi. Nah itu tentang DIKB. Sebenarnya DIKB ini kan cerita lama, tapi merupakan informasi baru bagi hampir semua orang di Kota Pontianak ini. Dia udah lama banget informasi tentang DIKB sebagai daerah istimewa Kalimantan Barat kan gitu. Dia menjadi informasi baru karena banyak, pastinya banyak yang baru tahu tentang bahwa daerah istimewa Kalimantan Barat itu ternyata pernah ada. Apakah dia sebelum atau sesudah munculnya daerah-daerah istimewa yang lain yang memang ada sejak sekarang? Saya itu kan waktu pas sidang skripsi itu, malahan saya disebut oleh beberapa dosen pemuji mengatakan bahwa penelitian saya ini bisa dikatakan subjektif. Bahkan mengarah kepada sesuatu yang mengada-ngada. Memang ada cerita DIKB gitu, daerah istimewa Kalimantan Barat. Tapi tidak begitu besar yang saya tulis di situ. Memang DIKB itu ada diperuntukkan untuk membangun sebuah negara yang besar yaitu Republik Indonesia Serikat. Tapi memang kalau bicara masalah daerah istimewa Kalimantan Barat sebelum adanya Republik Indonesia atau sebelum adanya Jepang, memang ada inisiasi terbentuknya, bukan DIKB tapi negara Kalimantan. Itu besar sekali, tapi inisiasi itu akhirnya terputus karena masuknya pemerintahan Jepang. Pemerintahan Jepang langsung menghancurkan keinginan masyarakat Kalimantan untuk membentuk sebuah negara yang besar. Maka hal yang sudah terkubur oleh masyarakat kalbar yang sama-sama menjadi korban keganasan Jepang di Kalimantan Barat, akhirnya bisa hidup kembali ketika Sultan Hamid II berencana untuk membangun sebuah negeri yang pernah diinisiasikan sebelumnya. Namanya daerah simewa Kalimantan Barat, mulai dari 22 Oktober 1946 sampai 17 Agustus 1950. Tapi kalau misal kita berkaca hari ini, DIKB itu daerah pemerintahan yang mendiri, atau sekarang bisa disebut sebagai otonomi daerah yang hanya diperuntukkan oleh negara federalis. Tapi kalau misal bicara masalah NKRI, DIKB tidak ada tempat untuk di negara ini. Makanya kalau misal bicara tentang DIKB, RIS, itu semacam hal yang sangat sensitif untuk negara sekarang. Makanya kalau misal bicara Sultan Hamid II, pasti yang di mata orang-orang kontroversi karena Sultan Hamid. Kalau di luar Pontianak, oke lah, Sultan Hamid II banyaklah yang bela kok di dalam Pontianak atau Kalimantan Barat. Satu-dua orang tentu pernah ada yang mengenal dekat secara psikologis ketemu dengan beliau, kemudian berinteraksi semasa hidupnya. Orang-orang itu gitalah. Mereka pasti yang tahu. Cuma fokus ke DIKB ini kan, apakah dia terbentuk itu atas tuntutan dari masyarakat Kalimantan Barat benar, atau dia terbentuk sebagai wujud, bayar apa, konsekuensi karena kita menyatakan tergabung atau bergabung dengan Republik Indonesia. Karena kan tidak mudah pada zaman itu kalau misalnya kita kaji. Karena Kalimantan Barat, katakanlah Kalimantan Barat, bukan negara Kalimantan sebagaimana diinisiasikan awal itu ya. Di Kalimantan Barat sendiri itu sudah terbagi dalam banyak sopraja-sopraja. Pada masa itu mungkin lebih dari dua puluhan sopraja kan mungkin. Mungkin kajiannya Bang Amsalan yang menemukan itu. Tapi saya ingat informasi yang sering saya terima dulu sebagai orang yang pernah masuk dalam dunia jurnalisme lah kan. Daerah-daerah yang pernah ada soprajanya seperti Kalimantan Barat ini tentu tidak mudah menyatukannya dalam satu konsep bentuk kenegaraan baru atau ketatanegaraan baru. Karena mereka merasa punya hukum sendiri, undang-undang sendiri. Menyatukannya itu sehingga menjadi daerah istimewa itu tentu kan ada proses panjang sebelum dia akhirnya dinyatakan terbentuk sebagai daerah istimewa Kalimantan Barat. Tanyaannya itu apakah dia inisiasi dari raja-raja yang ada di Kalimantan atau di Kalbar ini atau merupakan konsekuensi apabila Kalimantan Barat bergabung dengan Republik Indonesia. Kan kita tidak langsung berdiri itu informasinya sebagai bagian dari RI pada 17 Agustus 1945. Ini cerita daerah istimewa Kalimantan Barat ini yang saya dapati dokumen-dokumen sejarah itu memang kesepakatan sebuah pemerintahan daerah-daerah yang ada di Kalbar. Memang cerita keinginan ini tertuang bersama oleh para penguasa-penguasa daerah yang ada di Kalbar. Tapi bukan berarti keinginan penguasa itu tidak ada sangkut-pautnya dengan keinginan masyarakat. Kalau zaman dulu itu kan apa yang dikatakan raja, jawaban raja A, masyarakat juga ikut A. Tinggal ikut, tinggal ikut. Itu terjadi masa kolonial makanya terbentuklah sop raja-sop raja di Kalimantan Barat. Karena ada 15 sop raja. Sop raja itu artinya daerah mandiri. Oh daerah mandiri. Tapi itu kan pada akhirnya keinginan tersebut itu kan hancur ketika Jepang datang. Maka ketika datang Jepang itu berakhir, kembalinya Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda datang ke Pontianak, datang ke Kalbar, datang ke Indonesia. Keinginan tersebut dicuatkan kembali, dinaikkan kembali oleh Sultan Hamid II. Dan diaminkan oleh orang-orang yang masih punya keinginan yang sama dengan sepemikiran Sultan Hamid II. Mendirikan sebuah daerah yang mandiri. Tapi Sultan Hamid II ketika itu harus memandang ini ada konsekuensi ketika kita mendirikan sebuah daerah, daerah yang besar. Ketika itu Sultan Hamid II sudah melakukan penjajakan kerjasama dengan Lieutenant Gubernur General Van Mok. Mau tidak mau, Sultan Hamid II waktu itu kan bukan seorang politikus. Maka Sultan Hamid II harus belajar dengan orang politisi. Nah belajarnya dengan Van Mok. Nah belajar dengan Van Mok. Dan belajarnya mulai dari konferensi-konferensi itu. Dari Malino, Denpasar, dan beberapa pertemuan-pertemuan terbuka ataupun tertutup yang dihadiri Sultan Hamid II waktu itu. Kemudian terbentuklah keinginan Sultan Hamid II membentuk DIKB. Tapi DIKB-nya sudah tidak lagi berdaulat penuh kekuatan Kalimantan Barat. Tidak lagi berada di atas pemerintahan mutlak kerajaan itu. Karena ada konsekuensinya DIKB itu harus masuk ke dalam tatanan baru yang diinginkan oleh Van Mok. Tapi di sini ada missing link. Missing link di sini. Keinginan Van Mok menyatukan daerah-daerah yang menjadi bahkan menjadi negara besar berstatus federalis namanya negara Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat di situ. Negara Indonesia Serikat itu bentukan Van Mok. Bahkan bahasa kasarnya boneka Belanda. Bahasa kasarnya boneka Belanda ada negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan negara-negara atau daerah-daerah yang termasuk ke dalam negara Indonesia Serikat. Tapi di sini ada tapinya ini harus dijelaskan di sini. Ada peran besar Sultan Hamid II dalam melepaskan cengkraman Van Mok dari Indonesia. Bahkan Sultan Hamid II bahasa kasarnya meruntuhkan keinginan politik Van Mok untuk menjadikan negara ini menjadi negara boneka Hindia Belanda. Itu bahasa kasar kita lah ya negara boneka itu. Kalau seperti Inggris itu kan menjadi persmakmuran mereka. Seperti Malaysia sekarang atau Filipina sekarang. Atau seperti beberapa negara-negara seperti Australia, Kanada yang menjadi persmakmuran. Kata kita dalam bahasa yang apologi kita nyebutnya negara boneka. Nah itu keinginan Van Mok akhirnya hancur ketika Sultan Hamid II berserta kawan-kawan seperjuangannya membentuk BFO. Bijenkom Spork Federal Open League. Inisiasinya tahun 1948. Ketika BFO berdiri, Van Mok sudah tidak lagi punya kekuatan politik. Maka di situ Van Mok merasa terhianati. Nah di sini cerita yang tidak ada dalam kesejarahan yang viral zaman sekarang. Nah di situ tidak ada tercua cerita itu. Malahan masyarakat hari ini masih memandang bahwa BFO itu bentukan Van Mok. Padahal BFO itu keinginan terbentuknya oleh tokoh-tokoh Indonesia waktu itu. Bukan Van Mok. Terbentuknya BFO akhirnya Van Mok harus hengkang dari Indonesia. Maka informasinya dia sampai tidak berani balik ke Belanda. Tak berani balik lagi ke Belanda. Karena gagal di situ. Itu adalah siasat-siasat politik lah ya. Nah siasat politik para tokoh bangsa termasuk Sultan Hamid II untuk supaya Indonesia dalam tanda kutip Republik Indonesia Serikat. Sebelumnya kan NIS itu. Negara Indonesia Serikat. BFO berdiri. Diubah namanya. Tidak lagi negara Indonesia Serikat tapi Republik Indonesia Serikat. Karena kalau misalkan sampai hari itu negara Indonesia Serikat masih disematkan menjadi negara. Maka masyarakat yang tahu cerita tentang negara-negara yang dibentuk oleh Van Mok mengatakan ini sampai hari ini Indonesia menjadi negara bentukan Van Mok. Maka dari itu keinginan para tokoh yang termasuk dalam BFO mengubah namanya menjadi Republik Indonesia Serikat. Maka lepaslah cerita Van Mok tahun 1948. Sisanya sampai 1949 KMB itu real cerita perjuangan politik tokoh bangsa seperti Sultan Hamid II, Ida Anagung Gede Agung, Dr. Tengku Mansur, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Nah disitu yang mesti diangkat sejarahnya. Karena kan sampai hari ini cerita Sultan Hamid II kontroversi terus gitu. Yang gini nih, balik lagi ke DIKB. Sudah sempat nggak DIKB itu menjalankan pemerintahannya di Kalimantan Barat? Hanya beberapa bulan. Nanti kan pernah ada pemerintahan itu, pemerintahan daerah istimewa Kalimantan Barat itu di bawah bendera Republik Indonesia Serikat atau apalah ketika itu kan. Nah aturan-aturan yang pernah dijalankan, aturan main pelaku-pelakunya daerah istimewa Kalimantan Barat atau pola pemerintahan daerah istimewa itu pada masa itu. Kan belum ada daerah istimewa yang lain tuh. Belum. Belum ada kan? Nah seperti apa? Alur terbentuknya DIKB itu memang dimulai pada 22 Oktober 1946. Ditandai oleh deklarasi yang dibuat tokoh-tokoh kalbar. Namanya deklarasi Dewan Borneo. Di situ berkumpul di Pontianak menyatakan bahwa Dewan Borneo Barat menyatakan terbentuknya sebuah daerah yang bernama daerah istimewa Kalimantan Barat. Nah di situ kronologi pertamanya. Habis itu rally terbentuknya Dewan Federal DIKB, terbentuknya Badan Pemerintahan Harian. Badan Pemerintahan Harian terkenal lah yang namanya Yohanes Pistos Tomus Opangura yang pernah dulu menjadi Gubernur Kalbar. Gubernur Kalbar di situ Badan Pemerintahan Harian. Terus struktur DIKB-nya Sultan Hamidua sebagai kepala DIKB-nya. Tapi itu kan masih sebatas penginisiasian gitu. Belumlah 100 persen jadi. Belum beraktifitas secara formal. Pemerintahan ini kan butuh pengesahan. Sahnya daerah istimewa Kalimantan Barat. Sama ketika Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan di Konferensi Meja Bunda 27 Desember 1949. Ketika penyerahan kedaulatan terjadi, maka DIKB juga secara resmi menjadi pemerintahan yang formal, yang resmi. Dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Resminya di situ hanya beberapa bulan. Sisanya karena ada pergolakan politik internal Indonesia. Akhirnya Republik Indonesia Serikat yang diperjuangkan yang tidak mudah oleh Sultan Hamidua Muhammad Hatta di KMB. Akhirnya harus tenggelam karena ada tadi pergolakan politik di Indonesia yang menginginkan negara federalis risk itu harus bubar dan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Resminya Indonesia NKRI itu berdiri secara resmi 17 Agustus 1950. Bukan 45. Bukan 45. Tapi 17 Agustus 1950. Yang saya tahu lah, yang saya tahu. Sampai hari ini masyarakat menyebutkan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Mak, itu kan atas dasar proklamasi dan doktrinasi jamaah order baru. Dibuatkan lagu 17 Agustus 1945. Itulah hal di kemerdekaan. Lagu itu kan kita kenalkan untuk mendoktrin orang. Kalau lagu cinta, terdoktrinlah cinta. Sampai hari ini masyarakat masih mengenang Indonesia berdiri pada tahun 1945. Tapi formalnya 17 Agustus 1950. Dan itu tadi DIKB hanya beberapa bulan, 8 bulan kalau tidak salah. Setelah itu bubar. Termasuk risk-nya ya. Risk-nya bubar. Termasuk risk. Termasuk risk-nya bubar. Karena tadi ada dualisme di Indonesia itu. Ada yang dalam bahasa buku ada kelompok federalis. Ada yang kelompok unitaris. Unitaris itu NKRI, federalis itu Republik Indonesia Serikat. Ingat omongan orang itu. Kalau menyebut orang-orang yang pro-Sukarno itu sebagai republikan. Ah, republikan. Karena terjadi dualisme, maka salah satu mesti ada pemenang. Mesti ada pemenang. Pemenang waktu itu ya. Kaum republikan. Dan sampai hari ini negara kesatu republik Indonesia menang atas tadi perjuangan kelompok republikan. Di masa itu. Kalau dikatakan Sultan Hamid II orang yang kalah waktu itu. Bukan berarti Sultan Hamid II dikatakan sebagai seorang yang pengkhianat atau pro-Belanda. Kelompok federalis dan kelompok republikan sama-sama berjuang untuk Indonesia. Mereka sama-sama toko nasional dan layak menjadi pahlawan di negeri ini. Tapi kan karena ada tensi-tensi sebelah pihak yang menginginkan, yang namanya toko federalis, tidak usah jadikan sebagai pengkhianat saja. Jadi, DIKB ini terhenti begitu saja. Tidak ada proses dibubarkan. Ada tidak pembubaran DIKB? Kalau dikatakan DIKB itu bubar secara formil, misalkan ada hitam di atas putih, misalkan tanda tangan Sultan Hamid II atau tanda tangan perwakilan, itu tidak ada. Dia kan butuh undang-undang paling tidak, karena dia disepakati secara nasional, terbentuk sebagai daerah istimewa, tiba-tiba tidak ada. Paling tidak kan ada semacam undang-undang atau peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Tidak ada ya? Tidak ada. Waktu itu, ketika Indonesia sudah bunah-bunah lepas dari Cengkraman Belanda tahun 1950, masing-masing tokoh itu kan lagi sibuk dengan jabatannya masing-masing. Ida, anak agung, gede agung, waktu itu menjabat sebagai menteri dalam negeri. Melihat kondisi Indonesia waktu itu, banyak pro-kontra terhadap RIS, maka salah satu perintah yang dilakukan oleh menteri dalam negeri dan agung-gede agung adalah mengirimkan komisaris, kalau tidak salah komisaris sebutannya, ke daerah-daerah yang sedang bergejolak, salah satunya DIKB. DIKB waktu itu yang datang Ali Budi Arjo, kalau tidak salah, datang menyelesaikan persoalan dan ending persoalan pergejolak di Kalimantan Barat yang pro-federalis, pro-republikan, itu sempat terhenti ketika Ali Budi Arjo meminta ke JCO Pangurai membuat surat di mana surat tersebut menyatakan bahwa pemerintahan DIKB diambil Ali, bukan dibubarkan, tapi diambil Ali oleh pemerintahan DRIS. Nah, diambil Ali oleh pemerintahan DRIS. Nah, oleh RIS. Kan agak rancu ini kan? Diambil Ali oleh pemerintahan DRIS. Artinya, pemerintahan DRIS mengambil Ali komando pemerintahan yang mandiri DIKB itu. Kan DIKB kan mandiri. Kalau diambil Ali, otomatis daerah tersebut pemerintahannya dinonaktifkan dulu, bukan bubar. Karena kan bergejolak. Diambil Ali oleh pemerintahan DRIS, tadi tahun sebelum 17 Agustus 1940. Kemudian, belum sepenuhnya RIS itu mengambil Ali DIKB, tiba-tiba RIS yang menjadi negara yang berdaulat itu tiba-tiba dipaksa dibubarkan. Juga diambil Ali. Diambil Ali oleh Republik Indonesia yang beribu kotakan Jogja waktu itu. Kan belum pindah ke Jakarta. Beribu kotakan di Jogja, Jakarta. Republik Indonesia waktu itu sejajar dengan DIKB. Sama-sama apa? Sama-sama instrumen yang berada di dalam wadah. Sama-sama. Konfederasi atas nama Indonesia. Republik Indonesia dan DIKB. Republik Indonesia yang di dalam wadah RIS itu seperti membesar. Seperti membesar dan wadahnya pun akhirnya terkalahkan oleh di dalam wadah itu Republik Indonesia. Akhirnya RIS dan DIKB yang mencoba untuk memulihkan dulu akhirnya diambil Ali oleh RI dan 17 Agustus 1950 RI menyatakan bahwa RIS dan di dalamnya masuk ke dalam tatanan Republik Indonesia ya Republik Indonesia AK NKRI Nah gitu. Inisiasi NKRI itu sudah ada setelah RIS itu ya? Iya. Ini mengambil Ali. Kalau dikatakan bubar belum ada dokumennya. Ini kok bahasa kasar kan bisa dikatakan kudeta. Ya. Bahaya nih. Sensitif nih. Tapi kita semua harus tahu gitu. Kita semua harus tahu bahwa di sini dulu daerah istimewa loh. Bahwa sebelum yang lain mengklaim dirinya sebagai daerah istimewa atau difasilitasi oleh negara sebagai daerah istimewa ternyata daerah istimewa pertama di Indonesia itu Kalimantan Barat. Hanya hilang begitu saja tanpa ada proses pembubaran. adalah proses mengambil Ali itu kan tapi mengambil Ali itu kan artinya seharusnya kan ada bahasa dikembalikan atau apa gitu ya. Sayangnya disitu. Sehingga betul juga sih kalau misalnya dibilang missing link tadi itu ya nak? Di dalam buku di dalam buku dari Indonesia Timur menuju Republik Indonesia Sikat karya tidak anak agung gede agung di dalam ending buku itu beliau menuliskan bahwa para pejabat atau kawan-kawan tidak anak agung gede agung orang Belanda yang berada di Belanda bingung melihat kenapa sistem di situ tiba-tiba bisa berubah dengan cepatnya. Orang-orang Belanda sendiri bingung gitu dengan sistem yang ada di Indonesia ketika itu yang sebenar-benarnya apa ini? apa yang sebenar-benar terjadi di Indonesia orang Belanda saja yang dikatakan penjajah bingung dengan sistem kontesnya pada saat itu dunia bingung bukan cuma Belanda setahu saya bukan cuma Belanda dunia juga bingung ada apa di internal Indonesia kok tiba-tiba beralih dengan secepat itu tapi jawaban yang diberikan ke dunia pada saat itu adalah angkat kakinya Indonesia kan dari apa dari keanggotaan persyakatan bangsa-bangsa sampai dengan beberapa tahun Indonesia tidak melibatkan diri di PLB sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan pasca KMB boleh risk tapi kejadian internal Indonesia sendiri akhirnya risk bubar dan persoalan-persoalan seperti pembebasan irian barat itu kan bakal diperbincangkan lebih lanjut di risk tapi kemudian pada akhirnya Soekarno sendiri yang akhirnya mengambil alih apa menginvasi daerah irian barat dengan cara fisik dulu kan pengen rencananya dengan cara diplomasi beberapa kejadian-kejadian yang akan disidangkan di risk itu akhirnya hilang begitu saja termasuk utang sebenarnya risk mau membayar utang sekaligus ke Belanda tapi pada akhirnya sampai hari ini kan masih banyak utang Indonesia yang mesti dibayar mau lah udah di istilahnya kesampingkan tiba-tiba masih harus dengan tuntutan membayaran utang bagus menyelamatkan nyawa masing-masing kalau saya lah kalau saya macam gitu itulah yang membuat anu pak lah maka utangnya bertahun-tahun itulah yang menjadi mungkin bagi saya menjadi cikal bakal Sultan Hamid II masuk penjara karena apa tadi karena nak mau bayarkan utang baratnya banyak taknya orang Belanda tokoh-tokoh Indonesia sendiri banyak bingung dan banyak kesal banyak kesal salah satunya Sultan Hamid II dengan kekesalan Sultan Hamid II itu akhirnya karena terpancing namanya namanya orang marah namanya orang marah ketika marah tersebut banyaklah berkata kasar nah itu menyebabkan Sultan Hamid II harus dipenjara 10 tahun sampai tahun 5-9 kalau gak salah 5-8 atau 5-9 terus gini sekal bakal kan tentu korupannya bukan cuma Sultan Hamid banyak karena inisiasi setelah setelah dibentuknya daerah istimewa Kalimantan Barat dengan adanya dewan dewan daerah istimewa Kalimantan Barat kan ada person-person di dalamnya kemana mereka mereka kan korban pastinya saya ingat saya itu ada ada kelompok-kelompok etnis yang tidak hanya mewakili entitas di Kalimantan Barat Dayak Melayu Cindenya mereka bertigu pasti ada disini tapi ada kalau gak salah ada juga bagian-bagian lain seperti adanya orang-orang dari Jawa ada orang-orang dari Manado dan sebagainya yang juga tergabung di dalam dewan daerah istimewa Kalimantan Barat kemana mereka nih ada gak informasi ini kan pergolakan politik di Indonesia itu kan juga terjadi di daerah-daerah termasuk Kalbar di Kalbar sendiri terjadi dualisme ada yang menginginkan federalis ada yang menginginkan negara kesatuan di antara tokoh-tokoh tersebut hari ini terkenal misalkan tokoh federalis waktu itu tadi saya sebutkan Kecew Pamurai Lim Bak Meng dari tokoh Cina dari tokoh Tionghoa Dayaknya tadi Pamurai tokoh Melayunya itu Mansyuri Fahi yang mewakili etnis di Kalbar mereka kelompok kelompok federalis dan yang menginginkan negara kesatuan juga ada tersebut lah namanya Dr. Sudarso Muhammad Alianyang Bardha Nadi siapa lagi ya dan jadi nama-nama jalan itu tokoh-tokoh negara kesatuan ketika salah satu yang salah satu pemenangnya maka menjadi pahlawan di daerah ini kalau dikatakan pasca ketika pasca di IKB tokoh-tokoh yang menang itu jadi orang bahasanya jadi orang jadi terkenal asik ya itu baru diskusinya tentu kita semua masih penasaran masih pengen tinggal bukunya tunggu bukunya belilah siap-siapkan duit nabung-nabung mungkin harganya sekitar 5-20 juta lah buku tidak mungkin segitulah harga buku tapi paling tidak itu bikin kita penasaran tunggu saja nanti hadirnya buku daerah istimewa pertamaran